Sebab kekeringan siswa SD Taruman Negara 2, Kecamatan Cigelis, Pandeglang Banten terpaksa harus berjalan kaki sejauh 1 km untuk mengambil air di desa tetangga. Kegiatan itu mereka lakukan sebelum belajar mengajar dimulai. Inilah kegiatan para siswa N Negeri Taruman Negara 2, Kecamatan Cigelis, Pandeglang Banten. Setiap pagi mereka harus bergantian mengambil air sejauh 1 km di desa tetangga mereka. Kegiatan itu mereka lakukan karena air keluarga yang terdekat dengan sekolah mereka sudah mengering akibat kemarau panjang. Untuk mengambil air, para siswa harus berjalan kaki menyusuri jalanan yang terjal dan bahaya. Usai mengambil air, mereka mengisi bakdi dan menyimpan beberapa jarikan air. Air tersebut mereka gunakan untuk hudu dan keperluan lainnya. Ketika di sini, dek. Ambil air. Buat apa, dek? Buat cuci tangan, buat rujuk. Emang di Soekolan nggak ada? Nggak ada. Kering? Iya. Dek, kalau dari Soekolan berapa, kayaknya jauh, dek. Berapa, tahu adek, berapa, sering adek, tiap hari ini atau gimana, dek? Sering, setiap hari ini sih. Kesulitannya apa, dek? Berat. Terus? Pihak sekolah terpaksa meminta bantuan para siswa untuk mengambil air ke sumber air milik warga. Pengambilan air ini dilakukan secara bergantian. Pihak sekolah berharap adanya bantuan sumur pompa agar para siswa tidak harus berjalan kaki untuk mengambil air. Karena selain mengganggu kegiatan belajar mengajar, juga mengayakan para siswa. Dari Pandegang Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Berat berat. Berat.